Intro Kalau membaca bagaimana seorang dirjen perdagangan memainkan peran dengan penerbitan izin ekspor untuk minyak goreng, jujur saya itu geram banget. Sama geramnya dengan membaca berita tentang seorang pejabat yang tertangkap memainkan kuota impor. Sejak awal saya coba menjelaskan bahwa permasalahan kenaikan harga minyak goreng ini bukan sepenuhnya salah pemerintah kita. Krisis energi di Eropa dan Asia membuat banyak negara di sana mengalihkan energinya yang tadinya dari fosil ke CPO. CPO ini adalah hasil dari minyak sawit yang harganya ditentukan oleh pasar dunia. Nah karena permintaan dari luar negeri itu banyak banget maka harganya pun naik tinggi. Negara kita adalah negara produsen sawit bisa dibilang sih terbesar di dunia. Sebagai produsen perusahaan sawit pasti akan mencari harga yang lebih tinggi. Karena pasar luar negeri harganya sedang melangit maka minyak sawit banyak yang diekspor ke sana. Namanya cari cuan, ya jualah ke pembelian kasih harga tinggi. Tetapi pemerintah juga punya cara supaya dalam negeri tetap kecukupan. Maka dibuatlah aturan pengusaha sawit bisa mengekspor produknya asal sudah mendistribusikan 20% hasil sawitnya untuk domestik atau yang dikenal dengan nama DMO. Kalau pengusaha sawit ini sudah menunjukkan bukti bahwa mereka sudah memenuhi pasar domestik sebesar 20% dari kapasitas produksinya maka mereka mendapat izin untuk ekspor ke luar negeri. Disinilah celahnya. Terjadi kong kali kong antara pejabat di kementerian perdagangan dengan para pengusaha sawit. Si pejabat di perdagangan punya kuasa untuk menerbitkan izin ekspor. Saratnya itu tadi. Si pengusaha sawit harus bisa menunjukkan bukti kalau dia sudah menyisihkan 20% dari kapasitas produksinya untuk pasar dalam negeri. Karena pasar luar negeri berani membayar harga tinggi dan menyerap banyak sekali produksi sawit si pengusaha kemudian mencoba mengorbankan sarat 20% untuk dalam negeri itu. Kan lumayan kalau yang 20% itu dijual ke luar negeri juga dapat cuan gede. Daripada jual dalam negeri untungnya itu mepek banget. Karena semua produksi sawitnya dijual ke luar negeri dan si pengusaha tidak bisa memenuhi kuota 20% untuk dalam negeri main matalah dia dengan pejabat pembuat kuasa. Hei pejabat, buatin gue dong izin buat ekspor sawit kata si pengusaha. Lo udah penuhin kuota yang 20% buat dalam negeri belum? kata si pejabatnya lagi. Alah bilang aja udah nanti gue kasih lu sekian persen dari hasil penjualan sawit gua di luar negeri kata si pengusaha. Dan tau berapa nilai sekian persen dari hasil penjualan sawit itu? Ratusan miliar rupiah saudara-saudara. Bisa jadi triliunan rupiah. Itulah yang dinamakan dengan korupsi kebijakan. Mereka gak korupsi uang negara tetapi memperkaya diri lewat kebijakan yang mereka buat. Dan kalau sudah bunyi miliaran rupiah atau triliunan rupiah itu jelas itu bukan mainan satu orang. Sudah pasti jamaah. Oh jamaah. Begitulah permainan mereka. Dan begitulah permainan mafia pangan di Indonesia yang sudah berlangsung sejak jaman Soeharto. Ada yang mainin izin ekspor ada juga yang mainin kuota impor. Sama aja ekspor dan impor itu. Semua berupa kebijakan. Yang main bukan saja pengusaha tapi juga pembuat kebijakan termasuk mungkin menterinya atau malah partai yang main. Bagaimana sih cara memberantas mafia kayak begitu? Gak bisa dengan sistem demokrasi kayak begini. Karena begitu besar kepentingannya. Kalau mau kayak Cina penjabat dan pengusaha yang ketahuan korupsi sebanyak anggap sajalah 10 miliar rupiah misalnya harus dihukum mati dan dipermalukan di depan publik dan keluarganya. Mau Indonesia begitu? Mau? Ya gak mungkin maulah mereka. Karena semua partai yang menguasai parlemen pasti gak mau kena pedang yang mereka ciptakan sendiri. Kalau begitu ya kita nikmati saja model korupsi seperti ini sambil sedikit memaki-maki. Markisi mari kita korupsi. Saya Dennis Regar kita di acara Timeline. Timeline